Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Kementerian Keuangan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang secara nasional melakukan lelang non-eksekusi sukarela yang bertajuk kompetisi dan inovasi. Kedai Lelang UMKM 2022 dengan tema UMKM Bangkit Ekonomi Nasional Pun Bangkit. Kegiatan lelang UMKM 2022 yang dilaksanakan di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura pada Kamis kemarin yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, Maluku, dan Kepala KPKNL Jayapura ditandai dengan pemukulan tifa. Lelang non-eksekusi sukarela tersebut guna membantu memasarkan produk pelaku mikro kecil dan menengah sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional yang digelar secara hibrid merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan mengimplementasikan program Kemenkeu 1 Papua untuk UMKM serta mendukung kegiatan inovasi pasar lelang mama-mama Papua. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kementerian Provinsi Papua Burhani mengatakan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang selama ini terhimpit oleh kondisi perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Tentu saja ini adalah salah satu bentuk strategi Kementerian Keuangan dalam rangka berperan aktif secara nyata berperan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional atau yang kita kenal dengan PEN. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Niko Demo Sigit Raharjo mengatakan selain menggunakan mekanisme basar aksian, lelang produk UMKM juga dilakukan melalui portal atau website resmi www.lelang.id KPKN Kediatra juga melaksanakan kegiatan lelang produk UMKM melalui portal atau website resmi-nya di www.lelang.id Pada website ini, penelenggaraan lelang dilaksanakan sepanjang tahun dan pada website ini penelenggara dapat diperoleh informasi pelaksanaan lelang dengan menjangkau masyarakat luas. Belangkan siapapun di lintas negara manapun dapat melakukan transaksi baru di website ini. Pihaknya berharap para pelaku UMKM tidak berhenti pada pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela, namun dapat memanfaatkan lelang online sebagai salah satu instrumen di masa mendatang. Sebagai informasi, pasar lelang mama-mama preode Agustus 2022 merupakan rangkaian awal dari lelang terjadwal khusus yang menggunakan sistem penawaran pasar aksien atau pasar lelang dengan kehadiran peserta lelang secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Dari Kota Jayapura, Darul Muta Akinayu, Jayapura melaporkan.